Dulu juga buasnya dua tuh, kalau marun panesah sama alat lumayang gitu kan. Jadi tanya dulu, kalau ini suka gak? Itu kan ya memang sih 12 tahun dulu waktu jadi single parent ada beberapa kali, pacaran sih ada beberapa. Dulu juga buasnya dua tuh, kalau marun panesah sama alat lumayang gitu kan. Jadi dulu, kalau ini, dulu juga buasnya dua tuh. Apa cinta apa cinta? Jadi tanya dulu, kalau ini... Dodi Sudrajat keceplosan sebut Mayang almarhum. Mulanya Dodi Sudrajat membahas ihwal, pasangan baru selepas bercerai dari puput beberapa waktu lalu. Tantaran salah ucap almarhum Mayang, Dodi Sudrajat santar dibicarakan netizen. Beberapa netizen mengutarakan perasaan simpati kepada Mayang. Astaga didoain duluan sama bapaknya jadi almarhum, tulis seorang netizen. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita Astana Air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada banyak spekulasi soal Dodi yang salah sebut Mayang dan mengatakan almarhum Mayang. Almarhum Vanessa dan almarhum Mayang. Banyak netizen yang mengatakan Dodi ini sedang panik karena dipanggil polisi di Poles Depok untuk saksi kasus Tiara Malin yang sudah jadi tersangka. Kemudian Dodi juga bingung karena anaknya si Mayang sekarang juga sedang dalam laporan polisi dan sudah diperiksa dan mengatakan Mayang sendiri mengatakan dia disuruh oleh Dodi Sudrajat untuk review skincare. Artinya Dodi punya beban hukum dua di kasus Mayang dan di kasus Tiara Malin. Mungkin itulah yang membuat dia panik sehingga keceplosan menyebut Mayang dengan almarhum Mayang. Padahal kalau wanita kan sebetulnya bukan almarhum. Tetapi almarhumah. Almarhumah Vanessa dan almarhumah Mayang harusnya. Tetapi kan Mayang belum meninggal. Jadi kalau dipanggil almarhumah kan kasihan Mayang. Netizen pun mengatakan bahwa ini doa untuk Mayang. Kasian kan Mayang kalau didoakan almarhumah sama ayahnya sendiri. Tetapi arti kata almarhumah sendiri itu merupakan kemuliaan. Artinya orang yang sudah meninggal itu dijuluki almarhumah artinya yang sudah dirahmati. Artinya yang sudah dimilihkan oleh Allah SWT. Dulu juga buasnya dua tuh. Almarhumah Vanessa dan almarhumah Mayang gitu kan. Jadi tanya dulu kalau ini suka gak? Jika kan yang memang sih 12 tahun dulu waktu jadi single parent ada beberapa kali. Pacaran sih ada beberapa. Dulu juga buasnya dua tuh. Almarhumah Vanessa dan almarhumah Mayang gitu kan. Jadi tanya dulu kalau ini suka gak? Enggak. Tapi kan yang memang sih 12 tahun dulu waktu jadi single parent ada beberapa kali. Pacaran sih ada beberapa. Kalau kita dilihat disini memang Dodi sepertinya keceplosan dan tidak sengaja. Artinya tidak ada revisi di dalam ucapannya tersebut. Sementara Mayang entah nyadar atau tidak Dodi mengatakan almarhum Mayang sambil menoleh ke Mayang. Tetapi nampaknya Mayang sadar kedengaran. Dan tuh lihat bibirnya sampai digigit bibir. Tiba geget-geget tuh Mayang mendengar kata ayahnya yang mengatakan dia sudah almarhum. Tapi Mayang seperti biasa tidak bisa apa-apa menghormati orang tua. Sayangnya orang tuanya lagi salah ngomong. Jadi Mayang hanya manggut-manggut dan sudah tergambarkan nanti bagaimana respon netizen kepada ayahnya tercinta ini. Dan inilah komentar-komentar netizen di akun tiktok yang mengunggah hal itu. Itu si Mayang senyam-senyum. Ngerti gak saya yang diomongin bapaknya? Amin. Tersemogakan Dodot. Amin. Semoga bapaknya Mayang segera dikabulkan. Doa ortu. Doa yang tembus ke langit dan diaminkan. Amin. Mari kita turut berduka cita atas kepergian Mayang. Ya Allah pasti terkabul. Apakah bapak gak mau revisi lagi perkataannya pak? Innalillahi armalhumayang. Semoga diterima iman islamah. Al-Fatihah. Gak ada suara ketawanya karena ngomongnya gak kedengaran. Saking paniknya ngomongnya sampai keliru. Semoga cepat terkabul. Definisi perkataan adalah doa. Setiap kata itu adalah doa. Mayang nahan mau nangis. Ngakak sama captionnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan adalah doa. Rata-rata netizen mengatakan ini ucapan adalah doa. Sementara di akun ini ditulis bosnya dodo dua tuh. Almarhum Vanessa and almarhum Mayang anjir. Anakmu masih hidup satu anjir. Mayang belum mati. Itu masih hidup di sebelah lu anjir. Begitu caption yang diunggah oleh akun Ejia. Ini banyak banget nih nanti. Ini yang deketin perempuan-perempuan yang seksi-seksi. Itu banyak banget yang bakal dikenal. Karena dalam waktu dekat ini. Dua bulan yang lalu lebih lama. Banyak dengarnya. Nah, kata itu kebenaran. Banyak dengarnya. Amalannya amal saya. Bos Mayang ini lagi deketin sama pria. Cowoknya ganteng. Cowoknya donka. Dan itu. Tadi mobilnya yang titunya kebuka. Dan itu amal saya. Bayang bakalan meluncurkan ke luar negeri dalam mobil dekat ini. Amin. Bagaimana komentarnya nih? Dengan amal. Cuma-cuma komentar. Mas Tadi itu. Ramalannya. Hampir mendekati kebenaran. 99,9% itu rata-rata benar. Jadi udah pernah merasain? Udah pernah merasain. Soal apa dong? Banyak pembazakal. Mulai dari, 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 ada perempuan yang mau deketin diri, terus ada, ada, nanti ada masalah dalam sama tangga. Itu, itu, banyak bernayanya.